Hikmahnya adalah agar siapa saja yang berjalan di atas sirat al-musta'im itu Dia tidak merasa kesepian Dia tidak merasa sendiri Bahwa jarang ini adalah jalan orang-orang Yang Allah SWT telah beri iman atas mereka Maka ketika seorang berjalan di atas manhad salaf Janganlah dia merasa Wah, sikit kali yang ikut Jangan-jangan sesat Itu bukan ukuran Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kita jangan merasa terasing Sesungguhnya yang berjalan di atas jalan kita ini Adalah orang-orang yang diberi iman oleh Allah SWT Salaf dan pendahulu kita Kita berjalan di atas jalan mereka Kita tidak akan bisa menjadi sahabat Kita tidak akan bisa menjadi seperti sahabat Ya, berapapun amal yang kita lakukan kita tidak akan bisa menjadi sahabat Nabi Karena Nabi sudah wafat Pengertian sahabat itu apa? Orang-orang yang bertemu dengan Nabi Beriman kepada beliau dan wafat di atas Islam Itu pengertian sahabat Kita tidak mungkin menjadi sahabat Nabi Dari sisi amalan pun kita tidak akan bisa menyamai mereka Tapi Yang terpenting adalah kita Berada di atas satu jalan dengan mereka Itu yang terpenting Pastikan kita berjalan di atas jalan mereka Walaupun kita tidak akan sama seperti mereka Antum menuntut ilmu Ada orang yang menuntut ilmu Dia mengatakan Saya menuntut ilmu Apakah saya bisa seperti ulama? Jadi ulama Menuntut ilmu itu Bukan begitu prinsipnya Hingga ada orang yang Ah, tidak usah lah menuntut ilmu Sama-sama tidak menjadi ulama juga Tidak bakat menjadi ulama Bukan itu, ikonifidin Yang terpenting adalah kita berada di atas jalur ilmu itu Walaupun kita tidak akan bisa sama seperti mereka Kita tidak akan bisa sama seperti Syahalbani Syahibinba, Syahibin Musaibin Tapi kita bisa sama dengan mereka Maksudnya adalah Kita berada di atas jalan mereka Kita berada di atas jalan ilmu itu Di atas jalur yang sama Itu yang terpenting Ikonifidin Dibikin juga di sini Inilah hikmahnya Allah SWT mengatakan Ihdinas syiratol mustaqib Syiratol ladhina an'amta alaihim Agar kamu Tidak merasa kesepian Ketika kamu meniti Syiratol mustaqib ini Sebagaimana dikatakan tadi dalam daurah Ya tarafaku ahla sunnah Fa'innakum akalun nas Ya lemah lembutlah kamu Wahai ahlu sunnah Karena kamu itu adalah minoritas Ya Mayoritas manusia itu sesat dari jalan Ya ketika menyebutkan ahlul hak Allah SWT menyebutkan mereka itu sedikit Maka Ini salah satu hikmahnya Ketika kita berada di atas manhak salaf ini Jangan lihat kanan kiri Wah sedikit kali yang ngaji ini Dibandingkan dengan orang sufi yang Wah Konser musik Wah Luar biasa yang datang Wah kayaknya itu yang benar Jangan Janganlah kita merasa terasing Ketika kita berada di atas manhak salaf ini Walaupun kita cuma Seorang diri Walaupun yang mengikuti manhak ini Cuma satu dua orang saja Ya Jangan merasa terasing Karena kita berada bersama Berjalan bersama Bersama siapa Al-ladhina an'amta alayhim Nah demikian Ya Kajian kita pada malam ini Berkaitan dengan tafsir Tiga ayat ini Firman Allah Dua ayat ini Ya iya Kena abuduwa Iya kena sa'id Ina suratul musta'ikim Suratul ladhina an'amta alayhim Ya mudah-mudahan ini Bermanfaat bagi saya tersebut Dan bagi para ikhwah sekalian Aku lupa lihada Wa astagfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.